Oke, kita mulai aja ya adik-adik. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Kak. Pagi. Hari ini banyak yang on game. Oke, hari ini sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, aku mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami mau mulai kebaktian sekolah minggu, Tuhan yang berkati supaya lanjar dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan juga yang berkati kami, supaya kami bisa menjadi anak-anakmu yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Jadi, hari ini aku mau ngajarin satu lagu. Aku nggak tahu nih adik-adik udah pada tahu lagunya atau belum. Cuman judul lagunya nih lucu. Halo, halo, olah. Judul lagunya apa? Halo, halo, olah. Lagunya sih gampang sih. Kita ceritanya di sini menanyakan kabar ke teman-teman semua. Karena kita udah lama kan, nggak ketemu ini seminggu. Nanti ikutin gerakan aku ya. Kita semua pakai gerakan. Mau sambil berdiri, mau sambil duduk. Terserah yang penting badannya digerakin ya. Kita sambil olahraga pagi, oke? Oke, yang guru-gurunya juga ikut gerak ya. Oke. Kita belajar sama-sama-sama ya. Halo, 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 ola, 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 apa kabarmu? Halo, 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 ola, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua dia senang. Semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih. Jangan kamu susah. Sebab Yesus besar. Tolong lagi ya. Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu? Jangan kamu susah. Halo, 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 ola, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Tuhan kamu sedih. Tuhan kamu susah. Sebab Yesus besar. Gimana? Gampang kan lagunya? Kita ulang lagi sekali lagi dari awal ya. Tapi ikutin aku ya pakai gerakan semuanya. Halo, 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 ola, 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 apa kabarmu? Apa kabarmu? Halo, 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 ola, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih. Tuhan kamu susah. Sebab Yesus besar. Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih. Tuhan kamu susah. Sebab Yesus besar. Amin. Tuh, disitu liriknya gampang banget kan sebenarnya. Kita cuma disuruh menanya, apa kabarmu? Kita tanya teman-teman. Dan disitu kita ngajak teman-teman supaya selalu senang, selalu bersuka. Jangan sedih, jangan susah. Karena selalu ada Yesus. Masih semangat semuanya? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yeay. Yang belum on camp, boleh dong. On camp. Kita sama-sama joget. Kita sama-sama nari. Kita sama-sama memuji dan menggunakan nama Tuhan. Lagu yang kedua. Lagunya ini tentang mendaki gunung. Wah, kayak ninja hatori. Kita sama-sama nyanyikan lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi. Kudu-daki gunung, turun-tunung membayang balam. Kudu-daki kasih badan rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Terbang. Kudu-terbang, terbang, 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 luar yang asa. Ku selam, 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 dalam saudara. Di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada di kiri Di kiri kau ada di atas kau Di bawah kau ada di sumpah kau ada Di sungai kau ada di kiri kau Di kiri kau ada di atas 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 kau Sekali lagi ya, kita akan menanggalkan waktu Di kiri kau ada di atas kau Untuk di jangka bentar Yesus bersertaku Dan berbantar-bantar-bantar Dan luar atas kau Selam-selam-selam-selam kau di sungai Nah, kita akan menemukan Yesus bersertaku Di kanan kau ada di kiri Di kiri kau ada di atas kau Dan berbantar-bantar Dan berbantar-bantar Di sungai Dan berbantar-bantar Di kiri kau Dan berbantar-bantar Dan berbantar-bantar Dan berbantar-bantar Dan berbantar-bantar Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kokoyo Aku mau sama-sama ngajak Adik-adik semua untuk nyanyi lagu Dengar dia panggil nama saya Pasti semuanya udah afal dong lagu ini Ya enggak? Siapa yang enggak afal lagu ini? Coba Wah, padahal kita sering banget nih nyanyiin lagu ini Pastinya semuanya afal dong ya Yuk, sama-sama kita nyanyiin lagu ini Lebih semangat lagi untuk Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama kamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama kamu Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu, juga dia panggil namamu Ku jawab layanan, ku jawab layanan Ku jawab layanan, ku jawab layanan Ku jawab layanan, ku jawab layanan Oh, tiram lah Oh, tiram lah Ku jawab layanan, ku jawab layanan Oh, tiram lah Toca alam lagi dari awal ya semuanya Ayu doang pakai gerakan, ikutin gerakan aku ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Tunjuk temennya Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Tunjuk temennya Ku jawab Ku jawab ya 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 Ku jawab Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Ku jawab ya Terima kasih telah menonton Amin, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya dan kita semua Oke, aku persilahkan kepada Koyo untuk membawakan firman Tuhan Oke, hai adik-adik, selamat pagi semuanya Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat semuanya Terima kasih Kak Cepi Baik Baik, baik Ya, baik semuanya Puji Tuhan, semuanya baik, semuanya sehat Terima kasih Kak Cepi sudah membawakan pujian Seru ya pujiannya Pujiannya apa? Dengar dia panggil nama saya Wah, cocok sekali pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang siapa? Nah, tentang Tuhan Yesus Tuhan memanggil salah satu anak Oke Teman-teman, sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap Ya, oke Sebelumnya kita siapkan hati kita Kita minta pertolongan Tuhan Agar kita boleh mendengarkan Agar membuka hati kita Kita tunduk kepala Tutup mata Kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk pagi hari ini Kami boleh bersama-sama Memuji Memuliakan nama Tuhan Tuhan Yesus Pada pagi hari ini Kami ingin mendengarkan firmanmu Tuhan buka hati Tuhan buka telinga kami Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang semakin mengasihakan engkau Dan melakukannya dalam kehidupan kami Berbicara lah Tuhan Anak-anakmu siap untuk mendengarkan Kami berdoa untuk anak-anakmu semuanya yang hadir Dan juga untuk internet Tuhan tolong Sehingga kami semuanya boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Amin ya Semuanya Kira-kira masih ingat gak Cerita minggu lalu Cerita apa yuk Ada yang ingat Siapa yang bawain firman minggu lalu Ada disini loh kakak-kakaknya Masih ingat gak Siapa yuk Apa yuk Kira-kira minggu lalu cerita tentang apa Ada yang masih ingat gak Samuel ya Ada seorang ibu yang bernama Hana Dia lagi mengandung Dan anak tersebut diberikan kepada Imam Eli Untuk jadi anak Tuhan diserahkan Pada saat ini kita akan melanjutkan cerita kita tentang Samuel Samuel sudah tumbuh besar Tidak dibilang ya Sekarang dia sudah tumbuh besar Dan tiba saatnya Samuel dipanggil oleh Tuhan Nah adik-adik Kira-kira nih Kalau papa Mama Memanggil Adik-adik Jawabannya apa Telefon Hai Kayla Hai Jifta Kira-kira gimana Kalau papa mama Lagi memanggil kalian Apakah kalian bilang Tunggu Aku lagi sibuk Aku lagi main Atau Dibiarin aja Kalau papa mama memanggil Ya pa Ya ma Atau dicuekin Atau dibiarin aja Ya oma Gitu ya Atau dibiarin aja Terus Kalau papa mama memanggil kalian Kalian lakukan apa Langsung buru-buru Oh itu suara mama panggil Jofa Aku langsung buru-buru Langsung buru-buru Ya langsung buru-buru ya Bagus Berarti Kita harus melakukan Harus mendengar Ketika papa mama memanggil kita Nah kira-kira nih Berapa kali papa mama harus panggil Ambil 10 kali 10 kali Wah banyak sekali ya Berarti kalau 10 kali Kita gak mendengarkan ya Mungkin 3 kali atau 2 kali Sudah cukup ya Jofanka Mungkin gak denger Kita lagi main Terus Mamanya dateng Atau oma Jofanka Terus langsung Mama panggil Oke Hai mama Ada apa Gitu Nah gak mungkin Kalau 10 kali Wah kalau 10 kali Nanti mamanya bisa Mare Kalau sampai berkali-kali Semuanya Itu Kita dipanggil oleh Papa mama kita Selain itu Adik-adik Tuhan Yesus Juga panggil Kita semuanya Contohnya apa Tuhan Yesus Panggil kita semuanya Ada hari ini Ini adalah hari minggu Hari minggu biasanya apa Ibadah Iya pintar Hari minggu biasanya kita Sekolah minggu Di sini ada teman-teman Ada adik-adik Ada kakak-kakak Semuanya Kita dipanggil untuk apa Memuji Memuliakan Serta mendengarkan firman Tuhan Kita dipanggil Meskipun kita belum ketemu Secara online Secara fisik ya Secara kita Ketemu di gereja Tetapi Kita dipanggil Tuhan Untuk Untuk memuji Nama Tuhan Untuk memuliakan Dan mendengarkan firman Tuhan Meskipun Masih online Senang gak? Senang gak? Senang dong Semuanya bisa Memuji nama Tuhan Bisa memuliakan Nama Tuhan Kita bisa nyanyi-nyanyi Bareng dengan gerakan Dan mendengarkan firman Tuhan Itu Tuhan Yesus Memanggil adik-adik semuanya Untuk datang beribadah Kita harus datang ke rumah Tuhan Meskipun online Pada suatu hari Samuel itu Sudah Tidak Tepik lagi ya Samuel sudah bertunggu di wasa Samuel sudah besar Meskipun Samuel sudah besar Tetapi Samuel itu Rajin Samuel itu rajin membersihkan Samuel itu rajin Melayani Imam Eli Samuel sudah bertunggu besar Dan dewasa Samuel bekerja dengan rajin Dan setiap Di rumah Tuhan Dan setiap pagi Dia membuka pintu rumah Tuhan Dan setiap malam juga menutupnya Pekerjaan Samuel Nah adik-adik Suatu ketika Suatu malam Ketika Samuel sedang Sedang tidur Oh sedang tidur Tiba-tiba Ada suara Suara yang memanggil Samuel Samuel Pas pada waktu tidur itu ada Suara yang memanggil Samuel 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 terkejut Dan Samuel terbangun Dari tidurnya Dia datang Dan dia berlari Kepada Imam Eli Ya Dia datang Kepada Imam Eli Dan Dia bertanya Kepada Imam Eli Bapak Engkau memanggil aku Terus Dia bingung Saya Tidak memanggil Engkau Samuel Bingung Tadi suaranya Tadi suaranya Sepertinya ada yang Panggil-panggil Samuel 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 Kenapa Bapak Tidak memanggil Nama saya Kenapa Bapak Tidak Menyadari Kalau Bapak Panggil saya Terus Bapak Imam Eli Berkata Kepada Samuel Kembalilah Tidur Anak Aku Memanggil Bingung Oke Jadi Samuel Balik lagi Dikidur Setelah itu Dia Tidur lagi Setelah tidur Ada suara lagi Adik-adik Memanggil Lagi Samuel 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 Ini Bapak Eli Sedang memanggil Bapak Eli Sedang memanggil Lagi Ada apa ya Kok dipanggil Lagi Wah Jadi Samuel Langsung bangun Bergegas Dan kembali Memampiri Bapak Eli Bapak Eli Bapak Eli Apakah Bapak Eli Memanggil Saya Ya Ternyata Bapak Eli Juga sama Bapak Eli Tidak Memanggil Kembalilah Tidur Nah Bingung Bapak Eli Ini Dia tidak Memanggil Nama Samuel Oke Lalu Kembali Lati Bapak Eli Ini Mengerti Dan Mengetahui Bahwa Panggilan Tersebut Adalah Panggilan Tuhan 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 Sedang Memanggil Samuel Tuhan Memanggil Samuel Lalu Bapak Eli Ini Berpesan Kepada Samuel Oke Jika Tuhan Memanggil Lagi Kamu Harus Menjawab Apa Ya Tuhan Berbicaralah Sebab Aku Mendengar Oke Jika Tuhan Memanggil Lagi Katakanlah Berbicaralah Tuhan Sebab Aku Mendengar Samuel Patuh Apa yang Diberitahukan Kepada Bapak Segera Samuel Kembali Lagi Tidur Samuel Berjaga Samuel Merasa Khawatir Jangan Jangan Nanti Suara Tersebut Memanggil Dia Dengan Cemas Menanti Suara Itu Ternyata Betul Benar Sekali Sama Kemudian Tuhan Datang Dan Memanggil Kembali Samuel 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 Seperti Yang Diberitakan Oleh Imam Eli Lalu Samuel Berlutut Samuel Berkata Tuhan Ambamu Mendengar Berbicaralah Sebab Ambamu Mendengar Itu Samuel Samuel Mendengar Apa Yang Tuhan Ingin Katakan Kepada Samuel Lalu Firman Tuhan Kepada Samuel Aku Menghukum Keluarga Imam Eli Karena Kedahatan Hofni Dan Ini Khas Semuanya Tuhan Memanggil Samuel Dengan Pesan Khusus Yaitu Menghukum Keluarga Imam Eli Karena Kejahatan Dari Anak-anak Imam Eli Hofni Dan Ini Setelah Itu Samuel Tidur Sampai Pagi Lalu Bapak Eli Datang Menghambil Samuel Dan Mengatakan Apa yang Ingin Engkau Sampaikan Nyata Dengan Sedih Samuel Memberitahukan Semuanya Yang Difirmankan Tuhan Kepada Imam Eli Adik-adik Itulah Tuhan Memanggil Samuel Kira-kira Samuel Dipanggil Berapa kali Kalau Keluarga Kalau keluarga Imam Eli Dihukum Imam Eli Juga Dihukum Kan Cuma Anaknya Doang Hofni Dan Dini Adik-adik Tadi Samuel Dipanggil Oleh Tuhan Berapa Kali Masih Ingat Berapa Kali Dua Kali Tiga Kali Yang Pasti Dua Tiga Kali Tiga Tiga Tuhan Memanggil Samuel Tiga Kali Dan Yang Terakhir Respon Dari Samuel Adalah Berbitar Allah Tuhan Sebab Ambamu Mendengar Adik-adik Semua Kira-kira Dari Cerita Samuel Apa Yang Dapat Kita Belajari Yang Pertama Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Memanggil Kita Semuanya Bahwa Tuhan Memanggil Kita Adik-adik Semuanya Tuhan Sudah Memanggil Adik-adik Semuanya Untuk Beribadah Kepada Tuhan Untuk Memuji Memulai Nama Tuhan Kita Berterima Kasih Karena Tuhan Sudah Memanggil Adik-adik Untuk Berkumpul Di Zoom Ini Untuk Memuji Dan Memulai Nama Tuhan Dan Yang Kedua Kita Bersyukur Dan Berterima Kasih Kepada Tuhan Bahwa Kita Bisa Melayani Tuhan Wah Senang Nggak Kita Bisa Melayani Tuhan Senang Ya Kita Bisa Menyanyi Memuji Nama Tuhan Apalagi Kita Bisa Melayani Tuhan Kita Bisa Menggambar Kita Memberikan Gambar Kita Yang Terbaik Untuk Tuhan Kita Bisa Mungkin Belajar Main Musik Untuk Memuji Dan Memulai Nama Tuhan Wah Senang Sekali Kalau Adik Adik Kita Bisa Memberikan Semua Yang Terbaik Tuhan Kita Berterima Kasih Karena Tuhan Memberikan Kita Segala Sesuatu Untuk Dapat Melayani Tuhan Dan Yang Poin Ketiga Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Bahwa Kita Diberi Kesempatan Bahwa Kita Semuanya Adalah Milik Tuhan Yesus Kita Menjadi Anak Tuhan Yesus Kita Dipilih Menjadi Anak Tuhan Yang Setia Yang Mengasihi Sama Seperti Samuel Yang Sudah Dipilih Oleh Tuhan Dimana Semua Diberikan Untuk Tuhan Dan Dipilih Tuhan Untuk Menjadi Anak Anak Kita Semuanya Saat Ini Senang Dipilih Oleh Tuhan Menjadi Anak Anak Tuhan Maka Dari Itu Kita Melayani Tuhan Yang Berikutnya Yang terakhir Adalah Kita Harus Taat Pada Perintah Tuhan Dan Mengasihinya Kita Harus Taat Pada Perintah Tuhan Dan Mengasihi Apa Itu Taat Kita Mendengarkan Firman Tuhan Kita Taat Untuk Mengasihi Saudara-saudara Kita Kita Taat Akan Perintah Tuhan Kita Taat Akan Perintah Papa Mama Semuanya Kita Harus Taat Dan Mengasihi Kepada Tuhan Adik-adik Ini Pelajaran Yang dapat Kita Pelajari Mengenai Samuel Samuel Yang Dipanggil Oleh Tuhan Samuel Mendengar Ketika Tuhan Memanggil Dia Dan Kita Bersyukur Dan Berterima Kasih Karena Kita Dipanggil Kita Bisa Melayani Tuhan Kita Menjadi Anak Tuhan Dan Kita Menjadi Anak Tuhan Untuk Ayat Hafalan Pada Pagi Hari Ini Diambil Dari Satu Samuel Satu Samuel 20 Ayat 20C Berbicara Bisa Ditulis Kata Itu Kata Mereka Nama Aku Jadi Kelompok Ayat Alkitab Pada Pagi Hari Ini Diambil Satu Samuel 12 Ayat 20 Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Apa Segenap Hatimu Beribadahlah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Nggak Boleh Dengan Setengah Sengan Nggak Boleh Dengan Males Malas Nggak Boleh Kita Dengerin Firman Tuhan Sambil Tiduran Jadi Kita Harus Beribadah Dengan Beribadah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Mungkin Adik-adik Koyo Akan Kasih Waktu Berapa Menit Untuk Dihafalkan Di dalam Hati Sama-sama Oke Aku sudah Aku dulu Aku sudah Kak Nanti 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 Boleh Disimpan Dulu Dalam Hati Nanti Ada Aktifitas Boleh Nanti Diulang Lagi Ya Gitu Adik-adik Oke Terima kasih Adik-adik Biarlah Firman Di pagi hari ini Kita Terus Mendengar Akan Suara Tuhan Kita Terus Mendengar Perintah Tuhan Kita Mengasihi Dan Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Taat Dan Setia Amin Baik Saya Kembalikan Kepada Kakak Cepi Atau Kakak Senjay Yang Memimpin Aktivitas Pada Pagi Terima kasih Oke Terima kasih Kok Koyo Selamat Siang Adik-adik Mana Suaranya Boleh Open mic Yang bisa Open mic Selamat Siang Aku Ngetayakan Siapa Yang bisa Ganti Nama Aku Jadi Namanya Hebat kan Bisa Marco Nanti Diajarin ya Kalau lagi ada Training Multimedia Oke Nah Adik-adik Siapa yang hari ini Semangat Boleh Buka mic Terus bilang Siap Gitu Oke Kakaknya mau tanya ya Siapa yang hari ini Semangat Siap Siap Oke Nah Hari ini Kita mau bermain Siapa yang mau main Aku Oke Oke Kita hari ini mau main Tapi sebelumnya Kakak Senja mau Ingetin adik-adik Tentang Poin penting Dari firman Tuhan Hari ini Oke Kita lihat slide-nya ya Ayo Di Mute dulu Mic masing-masing Nah Poin penting Hari ini Kita sama-sama Belajar Tentang Sisa firman Tuhan Yaitu Samuel mendengar Panggilan Tuhan Nah adik-adik Poin pertama Yang harus diingat Adalah Samuel Dipilih oleh Tuhan Untuk jadi pelayannya Tuhan Nah adik-adik disini Dan juga kakak-kakak nih Dipilih juga oleh Tuhan Untuk jadi pelayannya Tuhan Poin kedua Jadi poin pertama tadi Dipilih ya Kita semua dipilih Tuhan Untuk jadi pelayan Lalu yang kedua Tadi Tuhan Ngapain Samuel tuh Memanggil Betul Samuel Samuel dipanggil Sama Tuhan Dan Samuel Meresponi Samuel pas denger Suara Samuel langsung berdoa Tuhan Iya Berbicaralah Kepadaku Kata Samuel gitu Nah adik-adik Tahu gak sih Kalau adik-adik dan kakak-kakak nih Kita semua yang kenal Tuhan Yesus Juga dipanggil sama Tuhan Nah kita meresponi Apa Ya langkah lebih baik Kita meresponi Iya Tuhan Ini aku Berbicaralah padaku Seperti Samuel Yang seperti tadi ya Lalu poin tiga Samuel adalah Miliknya Tuhan Nah mari kita sama-sama bersyukur Samuel miliknya Tuhan Kita juga miliknya Tuhan Jadi kita gak pernah Boleh ragu Jangan takut Karena kita ini Punyanya Tuhan Apapun yang kita hadapi Apapun yang kita alami Tuhan akan Jaga Tuhan akan pimpin Tuhan akan tolong Nah poin keempat Samuel adalah Anak yang mengasihi Tuhan Dan taat Coba siapa disini Anak-anak yang sayang sama Tuhan Boleh angkat tangan Sama bilang saya Gitu Kita semua anak-anak Sayang sama Tuhan Siapa yang mau taat sama Tuhan Boleh angkat tangan Bilang lagi saya Gitu Sama-sama bilang ya Tuhan aku mau mendengar dan taat Ayo Satu Dua Tiga Tuhan aku mau mendengar dan taat Kompak banget Nah itu diinget-inget ya adik-adik Kita mau mendengar Tuhan Dan mau taat Sama apa yang Tuhan katakan Nah Ini dia ayat hafalan Tadi udah dibacain sama Koko Yo Aku yakin Adik-adik udah hafal Karena sebulan ini Ayat hafalannya sama Siapa yang sadar Ya oke Semua udah hafal lah ya Ada yang belum hafal? Udah kak Kita baca sama-sama aja ya Ditutup nih ya layarnya ya Ini kakak Senja bacain dulu sekali ya 1 Samuel 12 Ayat 20C Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Sekarang buka micnya semua Kakak Senja hitung 1, 2, 3 Lalu sebut ayatnya dulu Baru isinya Oke siap Dari 1 Samuel gitu ya 1, 2, 3 Saatmu Sama-sama Saatmu Salam sini Ya Padalah kepada Tuhan Kuat controle Yang Sama-sama Saya Tidak Selamat Ya Tidak Kita mau bermain di dalam kelompok Permainan hari ini ada tiga ronde Nah coba ya Siapa yang semangat untuk bermain Boleh suaranya Ya tapi lemes Oke bagus semangat Nah dikadi sebelumnya Kakak Senja mau bagi kelompok dulu ya Lomba di ronde pertama Adalah Lomba gerak dan lagu Nanti Kakak-kakak di kelompok akan menjelaskan lebih jauh ya Permainannya itu berjudul Yesus memanggil Nah tadi siapa yang ingat Lagu dari Cicepi yang ada kata-kata Dengar itu tadi lagu apa ya Siapa yang ingat Dengar di panggil nama saya Bagus ya adik-adik semua ingat Nah ronde pertama ini Setiap kelompok Akan membuat gerakan Nanti di kelompok kecil Kakak Senja akan bagi kelompok kecil Di situ kalian pertama Tentuin dulu nama kelompok kalian Kalian mau Nama kelompoknya apa Boleh pakai nama Di sini kita pakainya tokoh Alkitab ya Misalnya nama kelompoknya Aku kelompok Maria Kita kelompok Maria Boleh Pertama Tentukan nama kelompok Pakai nama tokoh di Alkitab Lalu yang kedua Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan Tentukan juru bicara Nanti kalau dipanggil kelompoknya Yang bagian ngomong Dia Tapi kalau disuruh Yel-Yel Atau jargon Semua harus buka suara ya Nah lalu yang ketiga Buat jargon Apa itu jargon? Tuh ada yang mau bikin tim Yesus ya Ntar dibahas di kelompoknya sendiri Nah tau jargon Siapa yang bingung Jargon apa ya kak? Ada yang mau nanya? Saya tahu Cuma kayak Yel-Yel doang Kayak Yel-Yel Misalnya Pakasun Jel Betul Ya jargonnya gak usah panjang-panjang Misalnya nih ya kakak Senja contohin Kalau misalnya nanti Komandan Disini ada komandan Ada juri Ada kakak kelompok kecil Komandannya kakak Senja Misalnya ada komandannya manggil Kakak Senja Terus kakak Senja jawab Doyan makan Senang bernyanyi Misalnya gitu ya Nah itu contoh jargon Oke ada yang mau tanya? Enggak ya Oke Nah kita mau masuk ke dalam kelompok Kakak Senja bagi kelompoknya Tadi udah ada disebutin disitu Tapi kakak Senja sebut ulang ya Udah dinamain Tapi kakak Senja sebut ulang Kelompok satu Leadernya Cici Cepi Anggotanya ada Adin Verin Devon Dan Melati Itu kelompok satu Kelompok dua Leadernya Cici Brenda Anggotanya ada Kaila Cecilia Marco Dan Lionel Kelompok tiga Leadernya ada Kak Di Lalu anggotanya ada Jovanca Jefta Viola Dan Elo Oke Nah Cici Monik udah siap Untuk bagi ke breakout room Dikasih waktu Lima menit deh ya Lima menit Gerakannya Terus habis itu Diperagain Di kelompok Terus kita akan otomatis Balik ke ruang utama Terus kakak Senja akan panggil Oke Ini kakak-kakaknya harus semangat nih Kalau misalnya adik-adiknya Bingung-bingung Gimana ya kak? Oh kakak-kakaknya nih Dia suruh joget-joget Oke Yuk Cici Monik Moleh Aku pindahin adik-adiknya Ke kelompok-kelompok kecil ya Siap Semua Siap 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 Oke Siap Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Kita tunggu ya, ini dikit lagi pada datang nih. Ayo, kansen jauh datang. Si Brenda ada yang nyanyi deh nanti. Aku bertarung sendiri. Semangat. Kan di kelompok dua ada Marco. Ada Marco, ada Lionel. Marco harus semangat dong. Marco bantuin si Brenda dong. Semangat juga. Jadi Cicin, Kaila, Lionel, Marco suaranya yang kenceng ya. Tapi aku gak bisa penonton video nih. Apa? Gak bisa apa? Gak bisa penonton video. Masa sih videonya gak bisa. Udah bisa, udah bisa. Pake gambar mukanya sendiri dong Marco. Oke. Nanti ketika... Gimana nih, kalian udah siap semua belum? Udah ketemu gerakannya? Udah, Kak. Oke. Kakak Sinja mau tes dulu ya. Kalau dipanggil, sebutin dulu jargonnya aja. Nanti pas nunjukin gerakannya, Cici Monik akan tampilin nih anggota kelompok. Nanti kakak operator OBS akan nge-pin Cici Monik. Oke. Nah, adik-adik, coba Kak Sinja mau panggil dulu ya. Yesus memanggil kelompok dua. Mana nih jargonnya? Kelompok Tuhan Yesus. Ayo, Lionel. Sebutkan. Iya. Kelompok dua. Kelompok Tuhan Yesus. Bersama Tuhan. Kita bisa. Yeay. Nanti Kakila juga unmute ya. Sisil juga ya. Marco juga ya. Ya, benar. Jadi yang dipanggil kelompoknya langsung buka mic. Cepet-cepet. Abis itu langsung sebutin jargonnya. Oke. Tadi kelompok berapa ya? Tadi kelompok dua ya. Sekarang Yesus memanggil kelompok tiga. Selalu diberkati Tuhan. Selalu diberkati Tuhan. Berkati Tuhan. Jeff Tamana. Jeff Tamana. Jeff Tamana. Jeff. Ini spotlightnya lepas. Lalu diberkati Tuhan. Jeff. Kelompok tiga apa namanya? Kelompok apa? Kelompok apa Ayo tadi? Kok. Kok Ayo mau bantu spotlight? Spotlight itu nggak? Titik. Kelompok. Kelompok tiga. Yusuf. Oke. Kelompok tiga Yusuf. Oke. Terus kalau Yesus memanggil kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok aku. Adik. Apa namanya? Kelompok Musa. Apa jargonnya kelompok Musa? Ayo. Open mic ya Adin. Cuma biasa aja ya. Adin. Telefon sama. Galeri Tio. Titik. Oke. Sombok Musa. Kayaknya segalanya langsung. Kelompok Yel Yel terus langsung nari gitu senja. Soalnya kalau pertama manggil gue ngepinnya susah. Nama Nabi Adinnya juga bingung. Iya dia dia bingung ya. Yaudah oke. Jadi sekarang yang akan senja panggil kelompoknya. Langsung juru bicaranya boleh kasih tahu nama kelompok. Terus jargon sama gerakannya ya. Jangan lupa sambil berdiri. Oke ya. Kakak Senja mau panggil. Yang pertama kelompok tiga. Lama kelompok tiga. Kelompok Yusuf. Kakak Monik lagi ngepin dulu. Kelompok tiga tadi apa Yusuf ya? Iya. Kelompok Yusuf. Ya sebentar ya. Oke Kak. Ini nggak bisa di spotlight dulu deh. Aku pin dulu baru nanti. Namanya bisnya apa Mak? Bentar ya. Ini namanya apa? Jovanka, Jefta, Viola, Elo siap ya. Kita berdiri. Oke. Nanti. Nanti. Jefta itu sebagai juru bicaranya. Nah aku udah siap nih tampilan kelompok tiga. Oke. Ini kelompok? You do. Kelompok tiga. Yesus memanggil kelompok tiga jargonnya dan gerakannya. Selalu diberkati. Selalu diberkati. Selalu diberkati. Yesus selalu diberkati. Ngomong nggak sih ngomong orang itu Yusuf diberkati apa? Itungin satu, dua, tiga. Yusuf diberkati. Yusuf diberkati. Yusuf diberkati. Nah sekarang Jefta menyanyi yang lain gerakan. Yang lain di mute ya suaranya. Kak Dwi sama Jefta aja. Jefta kok yang nyanyi Kak? Satu, dua, tiga. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay, good. Terima kasih kelompok Yusuf. Oke, selanjutnya Kakak Senja mau panggil kelompok. Satu. Oke, kelompok satu. Bentar ya, aku pin dulu ya. Ada Cici Cepi, ada Adin, ada Devon, terus ada... Harusnya Feirin, tapi kayaknya Feirinnya... Melati. Melati. Oh iya, ada Melati juga. Berarti ini udah semua ya, cuma segini ya device-nya ya. Oke, siap di spotlight. Udah? Siap ya, Adin sama Devon. Jadi, juru bicaranya adalah aku. Kita punya kelompok namanya, kelompok apa? Mu? Musa. Musa. Oke, kita sama-sama ya. Cici. Jargonnya. Jargonnya nanti langsung pada unmute ya. Oke. Satu, dua, tiga. Kelompok Musa. Mantap. Mantap. Oke. Berhubung... Aku yang juru bicara. Jadi, aku juga yang nyanyi. Ayo, Adin sama Devon berdiri. Kita sama-sama gerok badannya. Oke. Satu, dua, tiga. Ini apa yang terjadi? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama-mu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, Tuhan. Ku jawab ya, 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 ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Yeay. Hebat. Nah, kakak juri sambil menilai ya, adik-adik. Oke. Berarti kita tinggal ke Lompong. Tunggu, aku belum siap. Belum siap. Saya mau ke telepon. Mau ke telepon dulu. Kita tunggu ya. Dua menit. Nah, ini baru siap di pin. Eh, baru siap di spotlight. Kalau aku sambil nge-pin, nggak bisa di spotlight dulu senja ternyata. Jadi. Iya, ya. Harus pinnya beres dulu, baru di spotlight. Lompok aku ada sesi, Kayla, Lionel, sama Marco. Oh, iya. Berarti Markonya mana, nih? Marco. Itu dia. Eh, adik-adik pada berdiri, ya. Nah, tuh. Di spotlight dulu. Coba setting dulu. Mumpung Lionel masih di seset. Setting kameranya. Berdiri, coba. Ini udah bisa di spotlight. Spotlight. Nah, udah. Coba berdiri. Coba Cecil berdiri. Kayla berdiri. Marco berdiri. Tuhanel, udah balik. Sudah siap ke kalian? Aku panggil dulu, ya. Yesus, kemanggil. Kelompok dua. Kelompok dua, siapa namanya? Kelompok apa, Lionel? Tuhan Yesus, ya. Kelompok Yesus. Coba ulang jargonnya. Leonel, siap. Ayo, Lionel yang itu. Kelompok Tuhan Yesus. Bersama Tuhan. Kita bisa. Kita bisa. Cicing sama Kayla gak ada suaranya. Sekali lagi, deh. Sekali lagi. Lagi, Cicing sama Kayla. Ada suaranya, ya. Tangannya kayak gini, ya. Kita bisa. Oke, Lionel. Sekali lagi, Lionel. Oke. Kelompok Tuhan Yesus. Bersama Tuhan. Kita bisa. Bisa. Hebat. Marco, berdiri yuk. Jangan duduk di kursi yuk. Kita mau mulai nyanyi. Oke. Cici yang nyanyi, kalian ikutin gerakan Cibrenda, ya. Seperti tadi, kalau ada nama saya, kita ubah dengan apa? Cici. Oke. Eh, eh, eh. Kecepatan. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil kompok dua. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil kompok dua. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Ke kanan kiri. Oh, giranglah. Yesus, amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Sil, ayo dong. Yesus, amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ya, udah kita sampai situ aja, Kak. Wah, keren. Jadi kelompok Musa, kelompok Yusuf, kelompok Tuhan Yesus. Semua keren. Oke, adik-adik. Pantanya udah jam 11 lewat. Kita ronde 2-3-nya di minggu-minggu depan, ya. Tapi kiranya hari ini kita bisa ingat kalau kita perlu semangat dan mendengar setiap panggilan dari siapa? Yesus. Yesus. Oke. Ya, kita mau sama-sama tutup. Ngeci Cepi ada lagu penutup. Enggak ya. Yaudah, yuk kita mau tutup dalam doa. Mari adik-adik, gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami yang Tuhan terus sertai. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga sayang sama kami. Kami hari ini tahu bahwa kami sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. kami juga harusnya mau mendengar setiap panggilan Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami jadi anak-anak yang mau sayang sama Tuhan dan mau taat atas setiap perkataan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk keseruan-keseruan hari ini. Adik-adik hari ini semua hebat. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang berkati waktu-waktu berikutnya dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita yang percaya sama-sama katakan sekali lagi. Amin. Amin. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Udah di rumah ya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai minggu depan. 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 Terima kasih.